selamat menikmati Terima kasih teman-teman sudah berhadir di sesi presentasi saya kali ini Kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai GitLab Chat Ops Dengan judul presentasinya sendiri itu Legi Devot with GitLab Chat Ops Oh iya sebelumnya perkenalkan nama saya Aditya Rahman Asal dari Kalimantan Selatan Saya alumino 1 angkatan 8 Mungkin teman-teman disini ada yang satu angkatan Oke langsung saja kita ke materinya Nah sebelum kita membahas apa itu GitLab Chat Ops Disini saya mau coba membahas dulu apa itu sebenarnya Chat Ops Nah kalau menurut beberapa sumber di artikel internet yang saya baca Chat Ops sendiri itu adalah salah satu model kolaborasi Dimana kita menghubungkan orang, alat, proses, dan otomatisasi Kedalam alat kerja yang transparan yaitu obrolan atau chat Jadi nanti antara manusianya itu dengan infrastrukturnya nanti bisa kita hubungkan melalui satu aplikasi chat Nah secara gambaran Chat Ops sendiri itu seperti yang ada di presentasi Itu disini ada apa namanya Anggota timnya Kemudian nanti ada aplikasi chatnya Nah nanti aplikasi chat ini akan kita gunakan untuk mengatur infrastruktur kita melalui bot Yang nanti kita buat Nah tools untuk membuat chat Ops sendiri itu ada beragam Ada banyak Antara lain yang open source itu ada contohnya Hubot Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu atau mungkin pernah pakai Ada juga Lita, ada juga namanya Herbot Dan nanti juga ada yang akan kita bahas yaitu GitLab Chat Ops Nah GitLab Chat Ops sendiri itu adalah salah satu tools chat Ops yang dikeluarkan oleh GitLab Jadi ini toolsnya dari GitLab Kemudian GitLab Chat Ops sendiri itu diperkenalkan oleh GitLab itu semenjak versi GitLab 10.6 Tapi pada saat itu GitLab Chat Ops itu adalah fitur premium Jadi cuma yang GitLab Ultimate kalau nggak salah itu yang bisa menggunakannya Nah tapi semenjak versi 11.9 itu GitLab Chat Ops itu dibikin open source dan kita bisa menggunakannya secara gratis Nah GitLab Chat Ops sendiri itu dibangun menggunakan Slack dan CICD Dan GitLab CICD Jadi nantinya aplikasi chat yang kita gunakan di GitLab Chat Ops itu nanti ke Slack dan sejenisnya seperti MaterMos Kemudian nanti yang menjadi pengatur infrastrukturnya Yang mengatur infrastrukturnya nanti kita pakai GitLab CICD Jadi nanti sangat dibutuhkan pemahaman mengenai GitLab CICD nanti karena semua mengaturnya dari GitLab CICD Nah untuk penggunaannya sendiri nanti cukup mudah Jadi nanti misalkan kita mau menggunakan GitLab Chat Ops itu nanti tinggal dihubungkan menggunakan Slack dengan GitLab nya dihubungkan Kemudian nanti kita tinggal mengirimkan perintah misalkan contohnya itu digambar Chat Ops run deploy to staging Nah gitu nanti dengan kita mengirimkan perintah itu di chat nanti proses deployment akan dilakukan di server Kemudian di deploy to staging dan nanti jika selesai akan dikirimkan umpan baliknya gitu Nanti kita mengatur infrastruktur itu bisa melalui chat Nah untuk penggunaan GitLab Chat Ops sendiri kita langsung demokan saja supaya mudah juga Oke disini saya sudah buat aplikasi contohnya ini aplikasi web sederhana pakai Python pakai Flash Nah kemudian disini juga sudah saya siapkan repository GitLab nya Jadi nanti kita akan buat Chat Ops untuk aplikasi ini Nah nanti aplikasi ini kita buat untuk di deploy ke Heroku Nah ini juga sudah saya siapkan Heroku nya tapi masih kosong masih belum ada aplikasinya Ini juga masih belum ada konfigurasi untuk CICD dan Chat Ops nya Nah untuk membuat GitLab Chat Ops sendiri itu cukup mudah kita tinggal tambahkan GitLab CICD Kalau teman-teman mungkin kalau teman-teman angkatan 8.01 ada itu belajar GitLab CICD pasti sudah tahu Nah ini kita buat sebuah file namanya GitLab CI Nah untuk isinya sendiri itu kalau kita sudah pernah tahu GitLab CICD itu sama saja Nggak ada yang spesial Jadi misalkan ini saya buat untuk deploy ke Heroku ini Ini contohnya ini deploy aplikasinya ke Heroku Mungkin yang berbeda itu pada bagian di script Jadi akhir ini kita bisa tambahkan untuk Chat Ops sendiri kita bisa tambahkan Take hold kemudian section, section start kemudian chat reply Nah itu nanti digunakan sebagai balasannya Jadi nanti misalkan jobnya sudah selesai Nanti dia bakal mengirimkan balasan sesuai dengan apa yang kita tuliskan di sini Contohnya di sini nanti job kemudian nama kode jobnya sukses deploy itu mana gitu Nah untuk dokumentasi lengkap tentang section itu sendiri nanti bisa dibuka di dokumentasinya Jadi dokumentasinya GitLab jadi ada nanti lengkap Jadi saya bisa bantu kirimkan URL-nya di link Jadi di chat Halo-halo suaranya ada noise-nya Oke Oke saya lanjut Nah kemudian untuk gila chat Ops sendiri kita juga bisa tambahkan bagian only chat Ini maksudnya nanti job ini hanya bisa berjalan melalui chat Ops Nah ini kita simpan Contoh ini kita simpan Kita simpan kemudian kita push ke repository kita Kemudian di push Nanti di apa namanya Di repository kita akan tambah konfigurasi CICD-nya Ini kita buka untuk memastikan konfigurasinya valid Ini valid sudah oke Nah kemudian untuk menggunakan chat Ops sendiri kita cukup mengintegrasikannya dengan Slack Itu ada di menu setting Integration Kemudian kita cari Slack slash comment Ini di klik Nanti akan muncul apa namanya Konfigurasinya Yang bisa kita gunakan Kemudian kita klik ini lagi untuk menghubungkannya Nah ini kita pilih workspace-nya Kemudian kita masukkan nanti perintah yang diinginkan apa Misalkan Satu gitu Ini di add Nanti akan muncul seperti ini Ini kita isi sesuai dengan apa yang dimunculkan di sini sebelumnya URL kita copy Masukkan ke sini Adcode ini biarkan aja post Kemudian token ini kita copy Ini digunakan di D-pack-nya dimasukkan di sini Kemudian Customers name ini bisa kita ubah Nanti ini nama botnya Kalau misalkan dia nge-replay Perintah kita Misalkan Tab Chat Ops Kemudian kita bisa ubah icon-nya Misalkan diubah Ini Kemudian yang ini kita aktifkan juga Untuk auto-complete Deskripsi biarkan Kemudian Hand-nya ini kita masukkan Help Setelah itu konfigurasi yang lainnya Itu kita biarkan default saja Ini kemudian di save Nah kalau ini sudah di save Yang di sini juga kita save Nah ini nanti kalau sudah terhubung Itu nanti ada warna hijau seperti ini Nah ini select dengan git lab kita sudah terhubung Kita sudah bisa menggunakan chat op-nya sendiri Dari aplikasi select kita Nah kemudian kita buka select Nah ini kita pilih channel di mana kita mau jalankan Misalkan ini grup chatnya di sini ya Contohnya misalkan Nah untuk pertama kali kita harus loading dulu Kita masukkan perintahnya yang sudah kita masukkan tadi 01 Dan enter Nah kita disuruh menghubungkan dengan akun gelap kita Itu kita klik Nah ini jika sudah muncul seperti ini sudah terhubung Nah untuk penggunaannya sendiri di git lab nanti kita Misalkan mau melakukan deployment Kita tinggal memasukkan perintah 01 Kemudian run deploy Nah yang bagian deploy ini itu namanya sesuai dengan nama job yang kita buat Jadi di konfigurasi git lab ccd kan tadi kita bikin job nih Nah itu namanya deploy Nah berarti nanti di bagian sini run deploy gitu Ini kita bisa masukkan perintah untuk melakukan deployment Nah jadi dengan bantuan chat op-nya ini kita bisa mengatur infrastruktur kita Hanya melalui chat Ini nanti Apa namanya Tim bisa saling berkualifikasi melalui chat Bisa saling tahu misalkan ada deployment gitu Nanti bisa lihat di chat gitu Jadi semuanya bisa kita pusatkan dari chat sendiri Untuk ngecek Ini run ini job ini jalan apa enggak Kita bisa ngecek di Di sini Di bagian Di bagian job Nah ini ada job sedang jalan Itu job yang kita trigger dari chattingnya tadi Nah ini tunggu Proses deployment Sampai selesai Nanti kalau sudah selesai bakal ngirim Pesan pan balik kepada kita Ini tunggu beberapa saat Ini sekitar 1 menit Nah dia kalau sudah sukses Nanti akan mengirimkan Umpan balik Sesuai dengan nama yang kita ditentukan di bagian echo tadi Nah contohnya job sukses Deployed here Itu Ini url-nya bisa kita klik Nanti akan menampilkan aplikasinya Nah ini contohnya Contohnya ini aplikasi simple Cuma ada warna gini doang Nah Sekarang kalau misalkan Ada perubahan Misalkan ada mau lakukan deployment lagi Kita coba Misalkan Di aplikasinya ada perubahan tuh Perubahan Misalkan Backgroundnya berubah warnanya Terubah jadi hijau Terubah jadi hijau Terubah jadi hijau Dan developer udah Yang modding udah nambah nih Udah nambah codingan nih Kemudian mau Oh ya Ini sudah di-post misalkan Criper story Kemudian di-post Kriper story Nah nanti Di developer bisa Ngabarin Di chat ini Udah di-update Bisa di-deploy gitu Nanti yang bagian yang berbenang Untuk deploy bisa nge-deploy kan Untuk deploynya kan Perintahnya tadi 01 run deploy Ini tinggal Masukkan perintahnya Nah tunggu beberapa saat Sekitar 1 menit Kita kalau mau lihat Itu bisa lihat juga Di jobnya sini Tapi kalau misalkan Nggak mau ngecek-ngecek Di sini ya Tunggu aja sampai Di chat tadi Dibalas Udah sambil nanya enggak mas Mungkin di-nanti Nanti ada sesi tanya jawabnya Bisa sekalian aja di situ Nah dia jika sudah Bakal apa namanya Ngirimkan balik Di group chatnya Semua tim tahu Kemudian misalkan Yang tim GE-nya mau ngetes tuh Tinggal buka Jadi kita bisa kolaborasi Ini hanya melalui aplikasi chat tadi Kita bisa ngatur infrastruktur Juga dari situ Nah ini kan ada update Ini jadi hijau Nah selain Mengirimkan Apa namanya Perintah sederhana Seperti ini Untuk deploy gitu aja Kita juga bisa Nambahkan argumen di belakangnya Nah jadi misalkan kita mau Nentukan branch mana Yang di deploy gitu Itu bisa kita tambahkan Argumen di belakang sini Nah ini saya kasih contoh Yang pakai argumen Ini saya tambahkan satu lagi Untuk yang ada argumennya Nah ini contohnya Nah nanti argumen yang di belakang itu Yang di bagian Setelah nama Nah ini nanti Dia masuk ke variable Namanya chat input Nah chat input ini Bisa kita gunakan Akan kita untuk Apa namanya Nama branch-nya gitu Ini contohnya untuk comment Jadi nanti kita bisa Ngirimkan comment dari Chat gitu Ini kita Simpan Kemudian kita Kemudian kita Push Itu bisa kita cek dulu Di bagian sini Apakah konfigurasinya valid Oke valid Nah itu menggunakannya Sama seperti tadi Kita bisa Apa namanya Jalankan pintar dari chat Misalkan Kemudian Peran Nama jawabnya tadi Comment Kan kita mau Masukkan comment Terserah nih Misalkan Pintah meping Ini dikirimkan Nanti Apa namanya Galaxy ACB-nya Akan menjalankan Perintah yang Kita kirimkan tadi Kalau mau ngecek Sama Itu bisa dicek dari Ke sini Bagian Jok Kalau mau ngecek Di sini Bisa Tapi kalau mau Nunggu Ya bisa juga Nunggu di sini Nunggu berapa saat Sudah selesai Nah dia kalau sudah selesai Bakal ngirimkan Pesan output Yang di GitLab CICD tadi Ke chat kita Jadi nanti Muncul di sini Nah itu Contoh penggunaannya Kemudian nanti Tinggal di Apa namanya Tinggal di Atur Dimana kita Kita mau Misalkan Kita mau Nambahkan job Untuk monitoring Jadi misalkan Kalau kita Apa namanya Kita kirimkan perintah Monitoring Dia ngambil Mungkin grafik Saat itu Itu bisa kita Modifikasi Sesuai dengan Apa yang kita mau Nah untuk modifikasinya Sendiri itu Nanti Kita cukup modifikasi Di bagian Pengaturan GitLab CICD nya Jadi ini sangat Sangat Apa namanya Sangat terkait Sama GitLab CICD Jadi Sangat Apa pengetahuan Tentang GitLab CICD Itu sangat diperlukan Di sini Nah Kemudian Ini Only ini Fungsinya untuk Tadi ya Nentukan Job ini Dijalankan Di chat aja Apa bisa Dijalankan semua Oke Mungkin untuk Demonya itu aja Kemudian kita lanjut Ke Nah di sini Ada Apa namanya Saya merangkum Kapan sih kita Bisa menggunakan D-Lab Chat Ops Untuk Integrasi Apa namanya Chat Ops kita Juga Kita mau menggunakan Chat Ops di Projek kita Nah Beberapa Mungkin beberapa ini Yang saya rangkum Yang pertama Kalau kita sudah Pakai layanan Obrolan Misalkan seperti Slack atau Mattermost Itu kita bisa Milih GitLab Chat Ops Karena Integrasinya sudah Ada jadi Sangat-sangat mudah Kalau misalkan Masih pakai layanan Obrolan lain Misalkan masih pakai Telegram gitu Atau pakai Discord itu Sedikit Butuh effort Lebih Jadi Mungkin memilih GitLab Chat Ops Untuk implementasi Chat Ops itu Pilihan yang tepat Nah kemudian Jika kita sudah Menggunakan layanan Layanan-layanan GitLab Jadi misalkan Kita Di projek itu Kita sudah pakai Repository-nya Pakai GitLab Kemudian CICD-nya Kita sudah pakai GitLab juga Nah itu Jika kita memilih GitLab Chat Ops Itu sangat Mudah Jadi Sudah terintegrasi Kemudian Jika kita ingin Menggunakan Chat Ops Yang simple Jadi misalkan Kita mau Bikin Chat Ops Tapi kita tidak mau Deploy Karena Setahu saya Kalau yang Hubot itu Dia perlu Deploy sendiri Jadi Kalau kita maunya Nggak usah Reploy sendiri Kita bisa pakai GitLab Chat Ops Kemudian Jika kita mau Pakai yang Open Source Jadi misalkan Kita mau yang Open Source Dan gratisan Kita bisa pakai GitLab Chat Ops Begitu Kemudian Kekurangan dari GitLab Chat Ops Ini beberapa Kekurangan yang Saya dapatkan Mungkin Kalau misalkan Teman-teman yang Sudah pakai Punya Tambahan Bisa Kita tambahkan Di Apa namanya Diskusi Beberapa Kekurangan yang Saya dapat itu Kayak yang pertama Layanan yang Dukung itu Baru Slack sama Matromos Jadi Belum Banyak Jadi kayak yang tadi Misalkan Telegram itu Belum ada Jadi Baru dua ini aja Yang saya tahu Kemudian Untuk perintah-perintahnya Itu sendiri Kita harus Config Jadi kayak Misalkan deploy tadi kan Kita harus bikin CICD-nya sendiri Bagaimana deploy-nya Gitu-gitu Jadi Masih ada Konfigurasi di situ Kemudian Selain kekurangan Ada juga Kelebihannya Beberapa Kelebihan dari GitLab ChatOps Sendiri Yang pertama itu Dapat diintegrasikan Dengan baik Dengan layanan-layanan GitLab lainnya Jadi kalau misalkan Kita sudah pakai Layanan GitLab lainnya Seperti GitLab CICD tadi Kemudian kita Repository juga Sudah pakai GitLab Juga Kemudian Mungkin kita pakai GitLab Registry Itu diintegrasikan Dengan GitLab ChatOps Itu sangat mudah Karena udah Tinggal pakai aja Kemudian Penggunaan GitLab ChatOps Tadi juga cukup mudah Jika teman-teman Sudah terbiasa pakai GitLab GitLab CICD Itu Tidak ada sesuatu yang Baru yang perlu dipelajari Kita tinggal Hubungkan dengan Slack kita Itu langsung bisa digunakan Kemudian untuk Penggunaannya pun Di chat Cukup mudah Cukup mudah Kita tinggal Masukkan perintah GitLab Kemudian Perintah Nama perintahnya Kemudian run Kemudian nama jobnya Misalkan ada argumen Kita bisa tambahkan argumen Yang belakang Kemudian Kebunan lainnya itu GitLab ChatOps Itu juga sudah digunakan Di production Jadi Bisa dibilang Udah Teruji ya Jadi GitLab sendiri Juga di productionnya Pakai GitLab ChatOps Nah kemudian Ada beberapa Informasi tambahan Yang pertama itu Disarankan untuk Mengatur Only Chat Jadi yang pada bagian ini Yang bagian Ini Only Itu sangat disarankan Itu dikasih Only Chat Itu fungsinya Supaya Job dari chat ini Tidak dijalankan Di job biasa Jadi misalkan Kan kalau kita Di GitLab CLCD itu Kadang Misalkan kita nge-push Jobnya dijalankan Nah kalau kita tambahkan Only Chat ini Dia tidak dijalankan Jadi ini khusus Untuk chatop saja Tapi kalau misalkan Kita maunya itu Tidak dijalankan Lewat chatop Kita bisa pakai Accept Kalau tidak salah Ada di Konfigurasi itu Kalau tidak salah Accept Kemudian Jika kita Kasih when manual Itu nanti Job akan dibuat Tapi tidak di-exekusi Jadi Misalkan di Konfigurasi ini Ada when manual Itu kita butuh Nge-klik Tombol Play nyala dulu Jadi Apa namanya Kurang-kurang Efektif saja Kalau kita tambahkan When manual Jadi kalau bisa Jangan pakai When manual Yang langsung dijalankan Waktu chatnya Dikirimkan Kemudian GitLab Chatop sendiri Itu mendukung Access control Jadi dia Perintah yang kita Kirimkan di Slack Yang perintah ini Itu hanya bisa Dijalankan Jika akun Yang mirimkan chat itu Di GitLab itu Dia Permissionnya Developer atau Lebih Jadi developer Maintener Sama owner Nah kalau yang Kayak gue Sama reporter Itu enggak bisa Jadi cuman Yang developer ke atas Kemudian GitLab Chatop ini Menjalankan job Yang ada Di konfigurasi CICD Yang berada Di Default branch Jadi Kita sudah nambah Konfigurasi CICD itu Yang di Ini Yang file Ini File GitLab CIML ini Nah ini Yang dibaca itu Yang ada Di branch Defaultnya Jadi misalkan Kita lihat Di sini Branch Defaultnya Itu master Nah berarti Hanya konfigurasi Yang ada Di branch Master aja Yang dibaca Kalau misalkan Dia masih di branch Lain Misalkan di branch Develop Itu Masih Itu enggak dibaca Lanjut Kemudian Format perintahnya Itu Nama perintah Kalau kita Integrasi Manual tadi Itu Nama perintah Nama perintahnya Slash 01 Kemudian Run Kemudian Nama jobnya Dan argumen Kalau misalkan Kita mau Nambahkan argumen Nah atau Kalau kita pakai GitLab.com Oh ya ini Perlu diketahui dulu Saya GitLabnya ini Pakai Deploy sendiri Jadi Ya Nama perintah Formatnya itu Langsung Nama perintahnya Nah kalau kita pakai GitLab.com Itu nanti Di depannya Perlu pakai Slash gitLab Kemudian Nama projectnya Kan kayak Ini Nama projectnya kan Demo 01 nih Nah Berarti nanti Demo 01 Oh enggak Dia pakai Ini ya Pakai username Jadi Gue udah lihat 032 Slash Demo 01 Kemudian Nama jobnya Sama Deploy Atau apa Kemudian Kalau kita mau Kasih argumen Di belakangnya Bisa Nah Nomor masih lainnya Itu GitLab.com Itu mengirimkan Variable Jadi ada Variable Yang bisa kita gunakan Dua variable Yaitu Variable Chat input Dan Chat channel Nah ini Chat input Itu isinya Argumennya Albumen yang pada Bagian belakang ini Nah ini bisa kita gunakan Di pengaturan GitLab CICD kita Misalkan kayak yang Gambar comment tadi nih Nah ini yang dijalankan Chat inputnya Kemudian untuk chat channel ini Nama channel yang mengirimkannya Dimana gitu Kemudian Yang berikutnya Output dikirimkan langsung Ke select Jika waktu eksekusi Kurang dari 30 menit Jadi Output yang ini Output ini Dia akan langsung Dikirimkan ke select Itu apabila Waktu eksekusi job itu Kurang dari 30 menit Jadi langsung dikirimkan Kalau misalkan Lebih dari 30 menit Kita butuh Pakai select API Jadi ada Konfigurasi tambahan lah Lalu 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 Ini beberapa Referensi yang bisa Teman-teman Gunakan Kalau misalkan Mau mempelajari GitLab Chat Ops Dan Chat Ops Itu ada Konfigurasi Apa Ada dokumentasi Dari GitLab Mengenai Chat Ops Kemudian Ini artikel Tentang Chat Ops Ini contoh Botnya Ini contoh Chat Ops-nya GitLab Kemudian ini juga Artikel tentang Chat Ops juga Kemudian yang ini Ini untuk Mengatur outputnya Yang bagian ini Yang bagian Section Star ini Pengertiannya nanti ada di sini Bisa teman-teman Mau baca Blog saya Bisa dikunjungi Aditaja.my.id Slash GitLab Chat Ops Nah Link ini bisa saya Bantu share nanti Di chat Mungkin Itu saja Dari Presentasi dari saya Kita lanjutkan Ke sesi Diskusi Misalkan teman-teman Ada yang mau ditanyakan Atau mungkin Mau cerita tentang Pengalamannya Pake GitLab Chat Ops Boleh Silahkan Mau nanya mas Iya Mengguh Ini Kan tadi itu Kita harus pake Slack ya Nah itu kan Misalkan disitu tuh Ada team developer Ada PO Dan segala macemnya Nah yang Eksekusi Perintah Chat Yang tadi Slash 0 1 Sebelah Blah Itu Bisa gak Disetting Hanya Misalkan Sysadmin aja Gitu Atau PO Saja Kayak gitu Jadi Gak baca dia Developer ke atas Kayak gitu mas Makasih mas Oke Kalau Untuk pengaturan Apa namanya Itu Apa namanya Permission Siapa yang bisa Eksekusi itu Itu Sudah bawaannya Dari GitLab Jadi sudah Diatur sama GitLab Itu developer Atau lebih Jadi developer Mantener sama Owner Nah jadi Kalau misalkan Ada Orang lain Yang gak Mau Gak boleh Dicekusi Perintah tersebut Mungkin bisa Dikasih Level Perintah Di bawah Developer Untuk Ngatasi itu Jadi emang Sudah diatur Dari GitLab Mas Yudha Satya Mas Yudha Satya Gabung 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 Oh iya Untuk saat ini GitLab Chatop sendiri Baru support Slack Sama aplikasi Yang sejenis Yaitu MaterMoss 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 Jadi baru Baru Perlu buka Alaman Build-nya Kemudian Melakukan Development Itu bisa Dilakukan Sendiri Oleh Tim Dari Chat Jadi lebih Apa namanya Alur kerjanya Lebih pendek Mas Lihat bagian Argumen Boleh Ini mas Ada apa Ya mas Bagaimana Mas Akbari Mas Kalau Aku Soal Argumen Itu Variablenya Harus Chat Input Oh iya Untuk Variablenya Sendiri Itu Sudah Ditentukan Sama GitLab Jadi Yang Di Chat ini Kan Dia formatnya Nama Perintahnya Slash 01 Kemudian Run Kemudian Comment ini Nama Jobnya Nah yang Sisa belakang Ini nanti Bakal dimasukin Argumen Lewat Variable Chat Chat Input Tadi Jadi Nanti Tetap Harus Pakai Chat Input Itu Bisa Itu Aku Mau Deploy Image Tag Itu By Si Input Itu Itu Bisa Jadi nanti Misalkan Yang bagian belakang Ini kan Nanti Diisikan Tag Nanti Tinggal Di Gimana Gimana Kita Ngatur Di Konfigurasi Di Live CICD Jadi Misalkan Nanti Dia Ngambil Branch Mana Kemudian Dia Ngambil Tag Nanti Tinggal Di Pengaturan CICD Gimana Nanti Untuk Yang bagian Tag Kita Bisa Pakai Argumen Tadi Yang Di belakang Sini Yang Ambil Nanti Pakai Chat Input Tadi Gitu Oke Mungkin Teman-teman Ada yang Mau Dispusi Lagi Dari Mas Fadil Apakah Memungkinkan Untuk Menjalankan Job Peplen Iya Jadi KitLab Chatop Sendiri Itu Memang Dia Itu Mentrigger Job Peplen Jadi Ini Kan Kita Atur Job Peplen Ini Nanti Yang Bakal Di Trigger Sama Chat Kita Jadi Nanti Nama Job Apa Dia Bakal Trigger Itunya Bakal Trigger Job Peplen Mas Sudah Banggu Mas Bagaimana Mas Fadil Oh Beberapa job Sekaligus ya Kalau Beberapa job Sekaligus itu Tidak bisa sih Jadi dia Harus Per job Jadi Tapi Mungkin Bisa Kita Atur Supaya dia Jobnya itu Untuk manggil job Lain Itu Di GitLab itu bisa sih Cuman Konfigurasinya Berbeda sih Mungkin nanti Ada tambahan di bagian Konfigurasi GitLab CSD Tetap dia Untuk Yang Di Chat ini Dia Bakal Ngetrigger Satu job Jadi Sesuai Job Nama Job Apa Gitu Begitu Mungkin Apakah Tidak jelas Atau mungkin Kurang jelas Oke Sama-sama Kepada teman-teman Peserta Diskusi Apakah Masih ada Pertanyaan Yang Ingin diajukan Ke mas Hadid Silahkan Karena Waktunya Tinggal 5 menit Lagi Mas Ini kan Di Pas yang With argument Itu Mas Nampilin outputnya Kan ya Itu Agak Khusus Nggak ya Biar outputnya Itu Tampil Di Ini Supaya Outputnya Ditampilkan Di chat Nah Untuk Mengatur Apa namanya Bagian Output mana Yang ditampilkan Itu kita Membutuhkan Yang ini Yang echo BIN A Section Start Nah ini Bagian ini Nah nanti Yang Yang dikirim ke chat Itu apa Itu Ditaruh Di tengah-tengah sini Nah Itu untuk Detailnya Bisa dibuka Di Bentar Ini Akrim ke chat Mungkin Kalau ada Tunggu Yang Ini Jadi nanti Dia ikut Aturannya Yang ini Aturan Custom Section Get Jadi nanti Echo Kemudian Section Start Kemudian Date Ini Dia untuk Ambil Time Stang Nah kemudian Kalau untuk Yang Chat Ops Itu nanti Pakainya Chat Reply Jadi yang My first Section ini Diubah Pakai Chat Reply Terus nanti Yang di bawah Ini tinggal Mengikuti Nah nanti Bagian yang Di Apit 2 ini Dia bakal Jadi Balasannya Jadi balasan Botnya Yang dikirimkan Ke Apa namanya Obrolannya Projeknya Gitu Oke Mungkin Ada lagi Yang mau Ditanyakan Silahkan Kepada teman-teman Masih ada Pertanyaankah Untuk Kepada Mas Aditya Rahman Kalau Bisa Dihidupkan Mikrofonnya Atau Ditetik Di kolom Chat Sepertinya Sudah 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 Tidak 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 Lagi Mas Aditya Untuk Pertanyaannya Gitu Mungkin Dari Mas Aditya Ada yang Mau disampaikan Lagi Silahkan Oh ya, dari saya mungkin untuk penutup Terima kasih sudah berhadir di sesi presentasi saya kali ini Kurang yang mohon maaf Terima kasih dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih Mas Aditya Rahman Atas penyajiannya Mas Semoga apa yang disampaikan tadi Diterima dengan baik oleh kita semua Agar menambah wawasan kita juga